Selamat pagi Bapak-Ibu semua, salam sehat, semangat. Pada kesempatan ini kita berbagi, akan bersama-sama untuk belajar, khususnya di dalam penanganan beberapa masalah yang terjadi di sekolah. Nah ini berkaitan dengan hal ini, tentu kami yang dari kesiswaan juga menganggap dan berpikir bahwa ini sangat penting sekali bagi kita semua, karena kita langsung berhadapan dengan para siswa di dalam kelas, maka idealnya kita juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas atau layanan-layanan terhadap permasalahan yang bisa kita jumpai di masing-masing kelas. Nah, seperti di tahun sebelumnya, ini juga pernah kita diskusikan bersama. Nah, kebetulan waktu itu masih ingat saya Bu Bundi juga menyampaikan soal mekanisme penanganan siswa yang masalah. Nah, kita akan memulai hal ini melalui program kegiatan yang disebut dengan PPI atau Program Pembelajaran Individual. Tapi sebelum mengarah pada Program Pembelajaran Individual, kita mesti mengetahui dan mengamati di ruang kelas kita itu seperti apa. Maka kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh para siswa itu karena kan kelas kita beragam, sedangkan keinginan anak juga beragam. Lalu yang kedua, esensi daripada kurikulum merdeka sendiri memberikan tuntutan bahwa kelas itu harus diciptakan benar-benar bisa merdeka belajar. Sehingga pembelajaran yang terjadi itu secara natural atau secara alami, bukan karena keterpaksaan atau karena konteks secara struktural itu kita sudah mendesain mereka untuk mengarahkan pada tujuan pembelajaran tertentu, tapi perlu kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita ambil antara guru dan siswa. Nah, tidak memungkiri bahwa di dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama ini, kita dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya adalah menyangkut dengan para siswa sebagai subyek belajar. Bapak-Ibu guru yang berada di dalam kelas tentu di paruh semester awal atau di fase awal ini, pasti saya meyakini sudah memiliki dokumen-dokumen, memiliki bukti-bukti otentik atau bukti-bukti fisik berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran para siswa. Kita ambil satu contoh dulu sebelum kita mengarah ke PPI, di awal kita sudah melakukan yang namanya assessment diagnostik. Nah, dari assessment diagnostik ini diharapkan kita mampu mendesain pembelajaran yang benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan anak. Karena atas keragaman yang dimiliki, itu tidaklah mungkin jika misalnya saya sendiri di dalam kelas itu ada 29 siswa, kemudian layanan itu harus kita berikan dengan secara diferensiasi ke dalam 29 siswa, tentu tidak demikian. Nah, harapannya yang pertama dari assessment diagnostik itu kita sudah dapat menentukan, kita dapat menentukan berapa atau apakah ada siswa yang memiliki permasalahan. Dari permasalahan itu nanti kita analisa, kita sesuaikan dengan data di awal, data assessment itu seperti apa, kemudian data yang ada atau yang sudah kita miliki itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kita hubungkan dengan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Ketika para siswa ini memiliki satu permasalahan, kita bisa melakukan yang namanya pendekatan berdasarkan aset kelas atau pendekatan itu bisa kita optimalkan melalui apa yang sudah dimiliki oleh masing-masing kelas. Nah, dengan demikian ketika kita mencoba untuk melakukan forum diskusi kepada anak-anak, diharapkan anak-anak juga mampu terbuka. Sehingga dengan demikian permasalahan yang dialami anak-anak itu bukan menjadi permasalahan bagi guru. Tetapi ada problem solvingnya atau ada tindak lanjutnya. Sehingga anak-anak yang memiliki permasalahan itu juga mengalami yang namanya layanan pembelajaran atau layanan-layanan pendidikan. Nah, inilah yang nantinya akan kita kategorikan ke dalam program pendampingan individu atau program pembelajaran individu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan mengambil satu contoh kasus di kelas saya. Nanti Bapak-Ibu silakan berbagi. Pada dasarnya konteksnya ini adalah mengarah kepada program pendampingan individu atau program pembelajaran individu. Di dalam kelas saya sebanyak 29 siswa. Nah, ini dari hasil asesmen awal, dari asesmen diagnostik itu, kurang lebih ada lima siswa ini yang mengalami permasalahan. Jadi, dari lima orang siswa ini, kemudian saya adakan asesmen tulang. Sebagaimana beberapa hari yang lalu, ini juga sempat kami adakan komunikasi dengan Ibu Kelas 6, dengan Budani. Karena ada beberapa permasalahan yang mesti kita diskusikan bersama. Jadi, kami ulang, dari 29 ini didapat lima orang siswa yang bermasalah. Kemudian, dari hasil pengamatan, kemudian hasil sumati baharia, atau hasil formatif, itu kalau dari sisi akademik, nampaknya permasalahan itu terjadi karena memang, satu, anak-anak ini memiliki ketidakmampuan, karena memiliki perbedaan kemampuan dengan teman-temannya. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua, kita bisa mengkategorikan mereka. Kita bisa kategorikan mereka ke dalam bagian mana. Nah, itu kita tidak bisa semata-mata langsung memberikan konis, oh, anak A ini tidak bisa matematika atau tidak suka matematika. Anak B tidak suka IPS. Atau anak C tidak suka pembelajaran IPA. Nah, dengan demikian, bukan kita memberikan konis pembelajaran itu kepada anak-anak, tetapi yang kita optimalkan adalah kita perlu melakukan kajian terhadap apa yang sudah kita lakukan. Artinya, yang kita lakukan ini pembelajarannya sudah tepat ataukah belum. Atau barangkali bisa jadi yang kita berikan ini tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak disukai oleh anak-anak. Nah, karena kita adalah basicnya guru kelas, guru bidang studi, yang dituntut untuk tahu karakteristik siswa di jenjang sekolah dasar, maka ini juga menjadi penting dan modal bagi kita sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan. Nah, saya akan mencoba untuk membagikan tangkapan layar, dan ini nampaknya nanti juga perlu yang namanya kita untuk diskusi, diskusikan di forum ini. Sehingga pengalaman-pengalaman pembelajaran Bapak-Ibu dari masing-masing kelas dengan berbagai macam permasalahannya, itu nanti bisa memperkaya kita untuk menjadikan kelas kita menjadi lebih merdeka. Dengan demikian, ketika pembelajaran ini benar-benar bisa merdeka, otomatis anak-anak juga akan memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, di asesmen awal itu kita sudah pelajari bersama soal asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, untuk memperdalam dan melanjutkan supaya data itu benar-benar bisa menjadi data yang akurat dan data itu kuat, maka kita lakukan instrumen identifikasi. Nanti apakah anak ini benar-benar dikategorikan dalam layanan inklusi? Nah, karena ketika kita berbicara inklusi, itu terkadang kita menganggap bahwa inklusi itu adalah bagian anak-anak yang mengalami disabilitas. Nah, ini miskonsepsi yang harus kita pahami bersama bahwa inklusi yang termasuk dalam hal ini adalah ketika para siswa atau peserta didik itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar di kelas karena mengalami berbagai hambatan. Ini juga bisa kita kategorikan ke dalam anak berkebutuhan khusus. Ini sudah di-share, sudah bisa dilihat, Bapak-Ibu. Nah, ini kalau identifikasi ABK yang pada umumnya yang kita ambil dari memang dari sekolah panduannya, dari sekolah SLB ya. Jadi, itu ada beberapa gejala-gejala di sini. Karena kita adalah sekolahnya sekolah inklusi, maka yang kita perhatikan dari kemampuan mereka untuk mengukurnya, untuk mengukur intelijensi mereka. Nah, apakah dari faktor-faktor ini di kelas itu anak-anak memang bisa berpikir demikian? Jadi, kalau kita bisa mencoba untuk mengamati ya di sini misalnya ada kategori cerdas istimewa. Ini kalau saya melihat dari kelas berapa ya, ada salah satu kelas ini memiliki bahwa anak itu kemampuan matematikanya baik, kemampuan bahasa inggrisnya baik. Tetapi anak itu kadang cenderung menyendiri dan seterusnya. Berarti anak ini bisa kita kategorikan ke dalam apakah memang cerdas istimewa atau seperti apa. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana dari tingkat literasinya. Kalau daya jelajahnya itu memang luas, literasinya baik, kemudian dari aspek komunikasi ketika mereka membicarakan sesuatu itu di luar nalar kita, itu bisa kita kategorikan sebagai cerdas istimewa. Karena apa? Jangan-jangan kita yang kalah literasi dibandingkan oleh para siswa itu. Nah, itu. Kemudian hal-hal sepilih lah, hal-hal tertentu yang bisa kita amati itu apa. Kemudian kalau kita kategorikan terhadap anak yang lambat belajar itu bagaimana. Nah, ini ada contoh instrumen nanti akan saya bagikan instrumen ini, supaya nanti bisa dibelajari semua. Daya tangkap terhadap pemberajaran lambat misalnya, si A, ya atau tidak. Kemudian sering lama dalam menyelesaikan tugas akademik, rata-rata prestasi belajar siswa selalu rendah atau pernah tidak naik kelas. Sebenarnya dari tiga, daya tangkap rendah, seling lama dalam menyelesaikan tugas dan rata-rata prestasi belajar ini rendah, Nah, ini juga kita bisa kategorikan ke dalam anak lambat belajar. Apa itu? Ini sudah bisa berarti, ini merupakan ABK. Jadi, kita punya anak berkebutuhan khusus di dalam kelas kita. Nah, oleh sebab itu, tindak lanjutnya adalah melalui program BPI. Bukan hanya, maka bukan dibiarkan begitu saja. Harus ada pendampingan individu. Pendampingan individu maksudnya begini. Jika dalam satu kelompok anak ini masih memang bisa diangkat dengan menggunakan tutor sebaya, karena mereka akan lebih senang dengan model pengelompokan atau fokus grup diskusen, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kita berikan pendampingan langsung oleh Bapak-Ibuku. Kemudian di bawahnya ini ada juga anak yang mengalami kesulitan belajar atau spesifik. Nah, ini seperti apa? Apakah memang di, mungkin kalau di sekolah seperti kita, kategori G ini umum, merupakan kategori umum. Tetapi, terkadang yang tidak ada itu adalah tindak lanjutnya. Kita hanya memberikan assessment, mengatakan kepada para siswa bahwa siswa yang bersangkutan mengalami kebutuhan khusus. Ya, sampai di sana. Nah, tetapi yang perlu kita diskusikan di sini adalah soal program pendampingan individu. Nah, untuk program pendampingan individu, ini akan saya hasilkan penguatannya. Jadi, sehingga untuk para siswa, atau untuk para siswa yang memiliki permasalahan, itu nanti bisa segera cepat tertangani. Nah, di sini dulu Bapak-Ibu bahwa fungsi program pembelajaran individual ini, satu, bisa kita baca bersama, memberikan arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan kelemahan dan minat peserta didik. Ini wajib bagi kita sebagai guru hukumnya. Lalu yang kedua, menjamin setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program yang disesuaikan. Nah, apakah selama ini kita punya program khusus? Kan belum. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari bersama. Ya, kemudian meningkatkan keterampilan guru yang melaksanakan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar pihak peserta didik. Karena memang rata-rata kita menganggap bahwa klasikal itu lebih penting. Artinya kita beranggapan bahwa kita cenderung mengabaikan. Nah, ini sebenarnya yang tidak digendaki di dalam kurikulum Merdeka Belajar, sehingga mereka juga mendapatkan layanan-layanan pendidikan yang sama. Kemudian, untuk langkah-langkah penyusunan program pembelajarannya seperti apa? Nah, ini kalau menurut Smith dan Lukassen, yang pertama itu ada tujuh langkah. Ada referral, assessment, identifikasi, analysis of service, placement, instructional decision making, dan evaluasi program. Langkah pertama yaitu mengupayakan mengarahkan peserta didik di dalam layanan khusus. Kemudian yang kedua, kita lakukan assessment, assessment ulang. Tadi kita lakukan pedalaman melalui assessment ulang. Yang ketiga, kemudian kita identifikasi. Identifikasi itu maksudnya nampak secara fisik bagaimana, apakah memang benar-benar kategorinya lamban dalam belajar, karena Anda tidak mampu, atau slow learner, atau memiliki gangguan-gangguan yang lain. Nah, baru yang keempat, kita gunakan, kalau di sini digunakan alat bantu khusus. Alat bantu khusus maksudnya apa? Media. Nah, kita memerlukan media. Maka dalam pembelajaran itu media ini wajib bagi kita sebenarnya untuk memberikan atau membuat, sehingga tujuannya adalah untuk mempermudah anak-anak yang memiliki kelainan-kelainan atau memiliki hambatan tadi menerima konsep yang kita berikan. Jadi media ini menjadi penting. Lalu yang keenam, kita punya satu tujuan, kita tetapkan. Kalau kita sudah tahu bahwa anak ini memiliki program BPI atau memiliki kebutuhan khusus, maka yang akan kita capai apa di dalam program kebutuhan khusus tersebut? Nah, inilah yang nantinya di dalam program BPI itu nanti harus kita rancang. Nah, ini coba nanti saya tunjukkan untuk beberapa contoh rancangan pembelajaran ya. Rancangan pembelajaran sehingga kita berikan kebebasan juga kepada mereka untuk melakukan praktek mandiri atau demonstrasi mandiri. Oke, sementara. Nah, ini juga ada contoh siswa yang sudah saya lakukan di dalam program BPI. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Kita lakukan dulu. Kita harus punya model-model seperti ini. Kalau kita sudah punya buku komunikasi, buku kejadian, dan seterusnya, nanti kita bisa gunakan itu. Tanggapan dari guru bidang studi tentang siswa A bagaimana, tentang siswa B bagaimana. Kemudian sarannya apa, lalu kita akan coba lakukan kembali. Dari saran-saran yang sudah berikan, kita tuangkan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya membutuhkan media, ya kita buat media begitu. Kemudian selanjutnya, langsung ke contohnya ya. Ini contoh daftar checklist di kelas satu atau dua misalnya. Karena fokus kita pada slow learner, ya maka Bapak-Ibu harus punya instrumen. Instrumennya ya salah satunya, contohnya seperti ini. Bagaimana mereka bisa membedakan vokal dan konsonan, lirukan bunyi. Ini contoh-contoh sederhana saja yang sudah Bapak-Ibu lakukan. Tetapi dokumennya ini harus ada. Sehingga, karena ini juga untuk memperkuat konsentrasi kita berhadap apa yang sudah kita sampaikan kepada para peserta didik. Nah ini, contoh lagi untuk model penulisannya seperti ini. Jadi dari aspek, misalnya bahasa, kekuatan, kelemahannya apa. Bahasa itu ada empat, membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Karena kita enggak bisa memberikan sebuah keputusan bahwa siswa yang bermasalah atau memiliki kebutuhan khusus itu cenderung kita abaikan ini. Kadang mereka bahwa, bahkan mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan di luar nalar dan emosional kita. Oke, dari seorang yang sudah ada, misalnya dari aspek fisik, ya kita libatkan guru olahraga, pendekatannya bagaimana dari guru olahraga tentang siswa yang demikian. Kemudian setelah itu, untuk assessment, ya kita buat semacam assessment yang kita nantinya akan kita gunakan sebagai rekomendasi. Baru kita tentukan di bawahnya kalau mereka benar-benar bisa melakukan apa namanya, perbaikan, upaya perbaikan dalam sebuah assessment. Karena ini menjadi penting sekali. Nah, laporan nanti, di akhir laporan dari assessment ini, Bapak-Ibu juga bisa Bapak-Ibu buat ke dalam bentuk artikel atau Bapak-Ibu buat ke dalam best practice. Jadi seperti ini contohnya. Ini saya contohkan langsung, punya saya sendiri. Ini kategori beberapa memang siswa yang ABK, ya, jadi memiliki kebutuhan khusus. Jadi ada beberapa siswa yang memang lamban belajar, dan seterusnya. Dan ini menjadi penting sekali bagi Bapak-Ibu, guru semuanya. Untuk rancangan pembelajarannya, karena ini panjang sekali ya, sebentar. Untuk yang, nah ini contohnya jawis. Untuk kelas 1 misalnya. Untuk capaian pembelajaran, pada akhir fase A, saya dapat mengurutkan bilangan asli sampai 20 menggunakan benda konten. Nah ini bagaimana? Memang bisa atau enggak? Kadangkan kita itu mengungkapkan ini secara lisan. Tapi secara tertulis instrumennya kita enggak punya. Nah ini yang harus kita buat. Misalnya, bahasa Inggris juga demikian. Bahkan, kadang Bapak-Ibu guru kelas mungkin menganggap siswa ini ABK. Tapi, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah ini kita kategorikan sebagai yang cerdas tadi. Jadi, cerdasnya melebih kapasitas menyampaikan apa yang dirasa mampu dari diri peserta didik tersebut. Sekarang Bapak-Ibu, kita carikan untuk contohnya. Oke. Ini contoh. Contoh program PPI atau RPP-nya. Jadi ada ya, RPP-nya itu ada. Kita buat cederhana saja yang anak-anak memiliki kebutuhan khusus itu. Jadi enggak usah panjang-panjang. Intinya materi apa yang kita berikan, ya sudah itu saja. Kalau misalnya tujuannya adalah berhitung, ya berhitung. Kepuluhan atau apa. Begitu saja. Baru nanti dilampiri lembar pengamatan. Ini sangat sederhana sekali dalam RPP-nya. Yang penting ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, kemudian penilaian. Cuma intinya untuk materi, nah ini materinya yang sederhana saja. Jadi kalau kita selama ini kan sudah mengemukakan atau melakukan kepada para siswa kita, wah anak-anak kita lakukan remedial. Anak-anak sudah mendapatkan remedial, berarti di bawah KKTP untuk yang diumumkan Kuri-Kuri Merdeka. Nah ini kita fasilitasi mereka dengan program remedial. Nah program remedial ini kita sesuaikan dengan kemampuannya. Maka tidak bisa lagi kita paksakan. Dengan demikian untuk selanjutnya, atau kalau memang ada sumatif dan seterusnya, maka tidak bisa disamakan. Nah ini juga kita bisa lakukan, bisa kita kategorikan ke dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Secara langsung, otomatis, proses mengena, kontennya mengena, produknya juga mengena. Karena antara produk siswa A yang memiliki kelebihan standarnya sama dengan yang mengalami kekurangan, ini juga akan berbeda. Mungkin yang ini gambarnya, kalau misalnya disuruh menggambar, gambarnya full color, yang ini mungkin gambarnya hanya berupa skecah. Ini contoh sederhana. Lalu yang kedua, untuk prosesnya, dalam prosesnya, anak ini mampu terima dengan baik, tapi anak ini memiliki kekurangan. Nah, tetapi ini harus kita tuangkan dalam program yang namanya program pembelajaran individu. Nah, program pembelajaran individu ini RPP-nya bisa menggunakan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Boleh. Jadi, pada prinsipnya, kita mengakomodir kepentingan anak-anak, dan kita berikan hak mereka yang sama, bahwa mereka pergi ke sekolah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan, bukan kita abaikan. Jadi, kalau yang mereka sudah masuk dalam kelas, karena memiliki APK, kemudian kita berikan ponis, oh ini kekurangan memang seperti ini. Ya, akan tahap seperti itu. Tidak bisa. Maka harus ada tindak lanjutnya. Itu mungkin mengawali diskusi kita pada siang hari ini, karena kita sama-sama belajar. Mungkin pengalaman dari Budhani bisa disampaikan Budhani. Monggo, supaya nanti teman-teman juga bisa belajar dengan dari menerima, dari apa pengalaman yang sudah dilakukan Budhani. Terima kasih. Monggo Budhani, dipersilakan. Saya, tak Mister. Ya, Budhani. di kelas saya itu sebetulnya ada dua anak yang membutuhkan pendampingan khusus. Yang pertama Adriel, dan yang kedua Alvin. kalau dilihat dari pelajaran penerimaan, mereka tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. di samping pemahaman materi yang sangat lambat, juga tentang perilaku. Tentang perilaku. Kalau Adriel ini memang tidak bisa fokus. Jadi kalau Bapak Ibu Guru mungkin mengajak Adriel, dia selalu melihat kepanan kekini. Mungkin identitasnya disamarkan ya, namanya disamarkan. Oh, begitu. Ya, siap. Karena nanti didengar banyak orang. Baik, terima kasih. Oh, ya. Baik. Kalau yang satu anak memang, yang A ya, anak A, itu apa namanya, tidak bisa fokus. Jadi kalau kita ajak bicara itu, dia selalu melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi tidak bisa menatap apa, dan tidak bisa mendengarkan, dalam jangka waktu yang lama. Pernah itu saya coba, misalkan ya, kalau guru mendapati anak seperti itu, berarti tidak bisa mendengarkan. Otomatis kan memakai video, video pembelajaran. Ternyata menggunakan video pembelajaran pun tidak bisa lama. Jadi kalau sudah di atas 10 menit itu sudah sulit untuk berkonsentrasi. Sehingga juga mengalami pemahaman materi yang kurang. Kalau dari segi membaca, baik, bagus. Dua-duanya si A dan si B ini bagus dari segi membacanya. Nah, kalau ya itu tadi fokus. Kemudian, apa ya, usil ya. Kalau saya melihat itu usil, ingin melakukan hal-hal yang membuat dia mungkin ada rasa nyaman. Dan ini sudah saya lakukan, tahap pertama sesuai dengan anjuran dari salah seorang teman. Jadi saya ajak wawancara, kemudian saya rekam. Ternyata memang boleh dikatakan dia itu intinya tidak mau banyak belajar. Pengennya itu masih banyak bermain. Masih banyak bermain. Belajarnya sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Jadi kepingin bermain. Tingkat emosionalnya sangat tinggi. Jadi kalau ada masalah, pasti saya selesaikan, saya panggil. Tidak pernah mengakui dia yang mengawali. Pasti menyalahkan orang lain. Padahal tidak. Dia sendiri yang melakukan. Ya mungkin dalam hati saya, anak ini memang butuh perhatian. Kemudian yang kedua, si B. Si B ini jauh, kalau dibandingkan dengan si A ini, lebih diatasnya sedikit. cuman emosionalnya ketika bermain itu juga kurang. Jadi kalau bermain itu tidak bisa menikmati permainan dengan teman-temannya. Pasti menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Akhirnya permainan itu tidak nyaman. Contoh kemarin ketika kegiatan memperingati hari oson menanam. Saya dengan dibantu Pak Prio kemarin menanam yang membantu. Nah ini yang saya bantu itu tidak. Malah dia berlari-lari. Kemudian dengan temannya. hasil akhirnya, karena dia tidak suka dengan teman yang berlari-lari tadi, melakukan pelecehan. Melakukan pelecehan seksual, yaitu memegang alat kelamin. Padahal ini harus menjadi pemikiran kita. Karena kalau sudah dia tidak nyaman dengan temannya, kemudian membalasnya dengan demikian, kan otomatis temannya juga tidak nyaman. Padahal awalnya biasa. Berkejar-kejaran, berlari-larian. Tapi yang dilakukan seperti itu. Jadi kemarin juga sempat, karena posisinya juga masih repot, sehingga saya sendiri belum menangani sampai tuntas. Mungkin besok akan saya panggil dua-duanya. Tapi sama. Jadi apa ya, kalau saya lihat, emosional di dalam mengendalikan diri, juga sangat lemah, juga butuh perhatian khusus. Nah, dalam hal ini saya sangat, apa ya, kemampuan saya, sangat kurang sekali untuk penanganan hal ini. Sehingga ketika masuk di kelas, pemikiran saya itu terpecah. Bagaimana saya melakukan pembelajaran, melayani anak yang si AB tadi, dengan anak-anak yang lain. Itu yang saya alami, Mr. Alfon, dan Bapak Ibu Guru yang lain, kiranya bisa memberikan masukan ke saya, atau bisa membantu, paling tidak apa ya, melakukan bimbingan pada hari-hari tertentu dipanggil, kemudian diajak omong-omong, dan sebagainya. Itu mungkin. Kemudian, yang tidak bisa saya lakukan adalah, ketika saya memanggil orang tua. Ketika saya memanggil orang tua, itu maksud saya, maksud saya ya, mungkin apa yang saya yang kurang, atau bagaimana. bisa memahami kondisi anak. Tapi, setelah pemanggilan dua anak, si A dan B ini, saya merasa bahwa, anaknya itu aman-aman saja. Kemudian, yang salah itu, pembawaan dari lahir. Karena ini, oke, saya bisa menerima ya, itu dari lahir. Tapi, ketika di luar, ya ketika di luar yang terjadi, seolah-olah kan, anak diperlakukan, apa ya, misalkan saya, anak si A tadi, bermasalah dengan B, kemudian B-nya dipanggil oleh orang tua, di luar jam sekolah, kemudian seperti diberi nasihat. Nah, itu yang saya tidak suka. Karena apa? Karena akhirnya kan, seolah-olah temannya yang bersalah. Padahal, yang kita butuhkan tidak itu. Memahami anak, kalau misalkan orang tua dapat cerita dari gurunya, mari kita berkomunikasi, untuk menyelesaikan masalah ini, tentang kebenaran, dan sebagainya. Sehingga ada ketemu solusi yang baik, menangani masalah anak ini. Dan kalau tidak, kan anak ini akhirnya berpikir begini, aku benar, itu. Merasa apa yang dia lakukan itu benar. Itu, Mister, yang saya alami. Baik, terima kasih, Budani, atas pengalamannya di dalam merencanakan atau mendelanjuti atas permasalahan yang terjadi pada lingkungan kelas. Bapak-Ibu, kita sudah mendengar bersama. Nah, intinya nanti yang jelas dari permasalahan yang sudah ada yang dimiliki Bapak-Ibu masing-masing. Satu, Bapak-Ibu harus melakukan pull-up yang pertama. Yang kedua, tindak lanjut itu harus terprogram. Jadi, buatlah rancangan pendampingan pembelajaran individu. Itu yang dilakukan. Seperti tadi, Budani mungkin karena sudah dilakukan, kemudian tinggal diingat kembali, nanti rancangan-rancangannya itu seperti apa, dituliskan, konologinya. Kemudian saya berikan saran, mungkin yang pertama, nanti bisa didiskusikan di forum komunikasi antar guru bidang studi yang melibatkan satu, guru pejoka, dan dua, guru agama. Nah, karena memang waktu kita belajar itu terbatas. Kita pengennya siang hari ini juga bisa mendengarkan dari Bapak-Ibu yang lain. Tetapi, nampaknya di siang hari ini kita hanya bisa mendengar dari pengalaman Budani. Maka, di pertemuan Sabtu yang akan datang, di jam yang sama, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak-Ibu yang lain, mungkin Bumurki, Bumurki, dan seterusnya. Karena memang durasi waktunya juga terbatas. Ini sisa waktu terus berjalan, kurang dari satu menit. Prinsipnya, apa yang sudah kita dengar bersama tadi menjadi pengalaman berhasil. Yang sudah disampaikan Budani menjadi kekuatan kita untuk bisa mengakomodir kepentingan siswa dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Dan intinya, kembali pada pendidikan karakter, arah kita adalah mencapai profil belajar Pancasila. Dan itu harus kita bangun dari sekarang dengan kerjasama, dengan kolaborasi, komunikasi yang baik, menciptakan iklim belajaran yang baik, dan mempertegas, tadi di ending, bahwa peran Bapak Ibu Guru, khususnya dalam hal ini, Bu Yani selalu Gua Agama, dan Pak Paul selalu Guru Bejeruka, yang ada kaitannya dengan fisik dan kesehatan, ini sangat menjadi penting. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Sabtu depan. Mungkin itu yang bisa kami kawal di forum KKG melalui kegiatan diskusi kita secara daring. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang dan salam semangat tetap belajar dalam untuk melayani kebutuhan belajar siswa. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih.